Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 3, selamat pagi Bagaimana keadaan kalian di rumah? Semoga anak-anak di rumah tetap semangat dan selalu sehat Nah, jumpa lagi dengan Bu Ruri kali ini dalam pelajaran pemantapan matematika Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran Mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dipersilahkan Cukup? Nah, semoga dengan berdoa tadi pelajaran kita pada pagi hari ini dapat mudah dipahami dan lancar ya Nah, kali ini kita akan belajar bab dua Bab dua berkaitan dengan pecahan Nah, kita akan mempelajari tiga hal Yang pertama adalah mengenal pecahan Yang kedua adalah mengenal garis bilangan pecahan Dan yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan Kita masuk yang pertama ya Yaitu adalah mengenal pecahan Nah, apakah anak-anak tahu apa itu pecahan? Belum ya? Kalau belum kita bahas dulu apa itu pecahan Pecahan adalah bagian dari kesatuan Diulang, pecahan adalah bagian dari kesatuan Nah, awalnya satu Nah, awalnya satu Lalu dibagi menjadi beberapa bagian Nah, bagian tersebut harus berukuran sama dan bentuknya sama Itu adalah pecahan Bagian dari satu kesatuan Nah, pecahan dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini Yaitu A per B A per B Untuk A disebut dengan pembilang Dan B disebut dengan penyebut Diulang A disebut dengan pembilang Dan B disebut dengan penyebut Nah, lalu bagaimana cara membaca pecahan? Cara membaca pecahan dimulai dari pembilang terlebih dahulu Lalu ditambahkan kata-kata per Lalu yang bawah disebutkan penyebutnya Pembilang, per, baru penyebut Misalkan, Ruri punya bilangan pecahan seperti berikut Nah, di situ cara bacanya berarti yang pembilang terlebih dahulu Pembilangnya berapa? Tiga Lalu penyebutnya berapa? Lima Berarti kita baca dulu yang pembilang Berarti tiga per penyebutnya berapa? Lima Berarti tiga per lima Itu ya cara bacanya Dimulai dari pembilang terlebih dahulu Tambah per Lalu penyebutnya Itu adalah cara membaca bilangan pecahan Nah, untuk lebih paham lagi Kita masuk ke contoh ya Bururi punya beberapa gambar Ada enam gambar Nah, kita lihat gambar yang pertama Ada bentuk segitiga Yang dibagi menjadi dua bagian Nah, ada bagian yang diarsir Nah, yang diarsir kan bagi cuma satu bagian Tadi ada dua bagian Berarti nanti nulisnya adalah Yang diarsir Satu Tadi ada berapa bagian? Ada dua bagian Berarti satu per dua Seperti itu ya Yang diarsir Lalu jumlah seluruh bagian Sebelahnya ada dua Satu Dua Berarti satu Per dua Yang diarsir Dan jumlah keseluruhan bagian Tuh Paham? Kalau belum paham Kita lanjut ke gambar yang kedua Ada gambar kotak Yang dibagi menjadi tiga bagian Satu Dua Tiga Nah, disini ada yang berwarna hijau di tengah Nah, berarti berapa bagian dari warna hijau Dari keseluruhan Hijau ada berapa? Berapa jumlahnya? Ada satu Berarti kita tulis satu Jumlah semua bagiannya ada berapa? Satu Dua Tiga Per Tiga Seperti itu Kita lanjut Contoh ketiga Disini ada Gambar kotak Nah, disini ada Dibagi menjadi empat bagian yang sama Satu Dua Tiga Empat Nah, ada warna yang berbeda Yaitu warna Biru Nah, disini Biru ini Bagian Berapa bagian dari semuanya? Ada satu Ditulis satu Lalu Bagiannya ada berapa semuanya? Satu Dua Tiga Empat Berarti satu Per empat Nah, itu pecahannya ya Lanjut ke soal yang empat Ini ada persegi panjang Dibagi menjadi berapa bagian anak-anak? Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Nah, kita cari ya Warna biru Ada berapa ini? Ada satu bagian Jumlah semua bagiannya ada berapa? Ada enam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Berarti Satu Per enam Itu ya pecahannya Lalu Soal nomor lima Nah, ada bangun Dibagi menjadi berapa bagian? Ini ditulis Satu Dua Tiga Empat Lima Dibagi menjadi lima bagian yang sama Lalu ada warna yang berbeda Warna hijau kita Warna hijau ini Berapa bagian dari keseluruhan? Ada satu Keseluruhannya ada berapa bagian tadi? Satu Dua Tiga Empat Lima Per Lima Itu ya Yang terakhir ada gambar pizza Nah, pizzanya dipotong-potong Mau dibagikan Nah, dibagi menjadi berapa bagian ini? Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ada delapan bagian Nah, bururi mau makan dua bagian Yang diambil adalah dua bagian mau dimakan Berarti tulis di sini Dua Jumlah keseluruhan tadi berapa potong? Ada delapan Berarti dua per delapan Itu ya Cara menuliskan pecahan Yang diarsir terlebih dahulu Baru jumlah keseluruhannya Seperti itu ya Tadi Yang atas disebut apa anak-anak? Pembilang Yang bawah disebut Penyebut Kita ulang cara bacanya Berarti yang atas dulu baru yang bawah Pembilang terlebih dahulu Satu Ini ada tanda enak Bacanya per Satu Per Enam Itu ya Yang ini Satu Per Lima Yang terakhir Dua Per Delapan Itu tadi ya Adalah beberapa contoh Untuk lebih paham Apa itu pecahan Dan bagaimana Cara membaca Suatu bilangan pecahan Selanjutnya Kita akan belajar tentang Garis bilangan pecahan Nah, garis bilangan pecahan ini Sama seperti garis bilangan biasa Dimulai dari angka 0 Lalu ke kanan Nah, ini ada 1 per 2 Berarti selanjutnya Yang atas tinggal dilanjutkan Berarti 2 Karena dimulai dari 1 per 2 Maka penyebutnya juga 2 Lalu ini 3 per 2 4 per 2 5 per 2 Dan 6 per 2 Dan seterusnya Itu adalah garis bilangan pecahan Nah, garis bilangan pecahan ini Semakin ke kanan Maka nilainya Semakin besar Semakin ke kanan Maka nilainya Semakin besar Jadi Kalau beruritanya 3 per 2 Dengan 1 per 2 Lebih banyak mana? Lebih besar mana nilainya? Berarti Lebih besar 3 per 2 Karena dia Posisinya Lebih Kanan Berarti Di sini Ada tanda Perbandingan Masih ingat ya Kalau ini dibaca Kurang dari Kalau ini Dibaca Lebih dari Sedangkan yang ini Ada tanda Sama dengan Berarti tadi 3 2 dan 1 per 2 Berarti di sini Lebih banyak mana? Banyak 3 per 2 Berarti ditulis 3 per 2 Lebih dari 1 per 2 Itu ya Sudah tahu ya Anak-anak? Lalu contoh yang kedua Bilangan Pecahan 2 per 2 Dengan 5 per 2 Berarti Lebih besar mana Antara 2 per 2 Dan 5 per 2 Karena posisinya Lebih kanan 5 per 2 Berarti lebih banyak Lebih besar 5 per 2 Berarti bisa dituliskan di sini 5 per 2 Lebih besar Dari 2 per 2 Seperti itu ya Cara Membandingkan pecahan Dengan menggunakan Garis Bilangan Pecahan Nah Ururi akan Ajarkan Cara yang lainnya Yaitu Cara yang kedua Masuk ke selanjutnya Yaitu Contoh Hampir sama Seperti tadi Yaitu Membandingkan 2 Pecahan Nah Di sini Soal yang pertama Ada 2 per 4 Dengan 3 per 4 Besar Mana? Nah Kalau kita Kesulitan Bisa menggunakan Garis Bilangan Pecahan Tadi Atau Dengan cara Yang kedua Yaitu Dengan cara Menghilangkan Perkalian silang Atas Kali bawah Bawah Kali atas Kita pertama Adalah Perkalian 2 Dikalikan Silang Ke bawah 2 kali 4 Berapa hasilnya Anak-anak? Satu sini 8 Lalu Perkalian yang kedua Yaitu 3 dikali 4 3 dikali 4 Berapa? 12 Nah Dari sini Kita bisa melihat Lebih besar mana? Antara 8 Dan 12 Lebih besar 12 Maka kita kasih Tanda Caranya Yang pertama adalah Perkalian silang Antara pembilang Dan penyebut Bilangan yang satunya Disilang 2 dikali 4 8 Lalu Yang sini 3 dikali 4 12 Lalu diberi tanda Lebih besar mana? Lebih besar yang 12 Berarti disini Dikasih tanda Ini ya Kita tulis ulang 2 per 4 3 per 4 Berarti lebih besar 12 Berarti arah sana Lebih besar Begitu Lanjut Soal yang kedua Perkalian silang lagi 3 Kali 2 Sama dengan 6 Lalu 4 Kali 1 Sama dengan 4 Lebih besar mana? Anak-anak Lebih besar 6 Berarti sini Tandanya Kita masukkan Tanda ini disini Berarti 3 per 4 Lebih besar Dari 1 per 2 Itu ya Kita coba lagi Contoh ketiga Ada 2 Per 4 Dibanding dengan 1 Per 2 Kita hitung Atas Kali bawah 2 kali 2 2 kali 2 Sini Ada 4 Lalu Atas Kali bawah Disilangkan 1 kali 4 Ada 4 Sama tidak? 4 sama 4 Berarti sama Tandanya adalah Sama dengan Kita masukkan Sama dengan Jadi Pecahan 2 per 4 Senilai Atau Sama dengan 1 per 2 Itu ya Caranya Dengan cara Perkalian silang Selanjutnya Kita masuk Ke penjumlahan Dan pengurangan Pecahan Dengan penyebut Sama Nah Kita masuk langsung Ke penjumlahan Terlebih dahulu Disini ada Contoh 3 per 6 Ditambah 2 per 6 Penyebutnya Sama 6 Dan 6 Nah Jadi Nanti ini Tetap ditulis Bawahnya Ditulis 6 Karena Sama Tulis 6 Disini Lalu yang atas Karena ini Penjumlahan Maka Dijumlahkan 3 Tambah 2 Berapa Anak-anak 5 Kita taruh Di atas Sini Berarti Caranya Yang pertama Adalah Kita tulis Penyebutnya Karena penyebutnya Sama Langsung Kita tulis Aja Di bawahnya 6 Lalu yang atas Dijumlahkan Seperti itu Lanjut Ke contoh Yang kedua Yaitu 5 per 7 Plus Ditambah 6 Per 7 Yang bawah Penyebutnya Angka berapa Angka 7 Disini juga Angka 7 Sama Berarti kita tulis Sama disini 7 Yang atas Kita jumlahkan Karena penjumlahan 5 Ditambah 6 Berarti Ada berapa Anak-anak Betul 11 Kita tulis 11 disini Itu ya Penjumlahan Caranya Adalah Jika penyebutnya Sama Karena materi kita Masih dengan penyebut Yang sama Maka Ditulis Sama Di bawahnya Penyebutnya 6 Ya 6 Sini 7 Sama 7 Berarti Sini 7 Kalau penyebutnya Sama Maka ditulis Sama Penyebutnya Lalu pembilangnya Yang atas Dijumlahkan Lalu ditulis Seperti itu ya Ini juga Berlaku Di Pengurangan Kita Masuk ke contoh Pengurangan Sini Nomor 1 8 Per 5 Dikurangi 3 Per 5 Nah Disini Penyebutnya berapa 5 Sama Berarti Langsung kita tulis disini 5 Karena penyebutnya Sama Yang atas Karena operasi Hitungnya adalah Pengurangan Maka dikurangi 8 Dikurangi 3 Berapa anak-anak? Betul? 5 5 Per 5 Itu Paham ya? Kita masuk ke Contoh yang kedua Yaitu ada 10 Per 9 Dikurangi 7 Per 9 Nah kita lihat Penyebutnya Masih sama 9 Maka kita tulis Sama disini Penyebutnya 9 Lalu yang atas Dikurangi 10 Dikurangi 7 Berapa anak-anak? 3 Berarti hasilnya disini Adalah 3 Per 9 Itu ya Sangat mudah Nah karena disini Penyebutnya Masih sama Maka ditulisnya Sama Tinggal di jumlah Atau dikurangi Yang bagian Pembilang Yang atasnya Seperti itu ya Nah itu tadi ya Pelajaran kita Pada pagi hari ini Bagaimana? Mudah bukan? Ya matematika itu Mudah dan Menyenangkan Nah semoga Anak-anak paham Dan bisa Mengerjakan Latihan-latihan Soal Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih